Bercanda dalam ronda Waspada di setiap kita Karena begal dan pencuri lebih waspada Daripada kita Bercanda dalam ronda Bukan hanya di waktu malam Pagi, siang, sore, dan kalah maghrib menjelang Kita harus selalu waspada Gimana? Kita main keroncong kan? Aku paling ngerah main keroncong Aku gak pernah main Sering ikutin bapak saya waktu itu main keroncong Masih SD gitu ya? Masih SD gitu ya? Saya ingat-ingat yang main gitar Nadanya yang main gitar keroncong Ya bener-bener jangkan Jadi lewat pandaan gitu tadi Di pandaan ada namanya keroncongnya Aku nonton dia latihan Itu baru-baru ini ya? Bapaknya temanku ini Pak Mame namanya Pak Mame Aku nonton Iya tapi udah aku baru denger Udah almarhum Baru almarhum Aku nonton gitu Waduh seaman mainnya Kayak gini saya Terus begitu sampai selesai gitu Karena aku temennya anaknya Tau kalau aku main gitar gitu Ayo toh, main toh Daging saya ngeri Ngeri Gak tau dulu Bapakku juga Ingat tuh Kayak gini-gini itu ya Soalnya Indonesia Gak tau dulu Gak tau dulu Bapakku juga Gak tau bientôt Bapakku juga Gak tau dulu ini jadi lonceng artinya itu gimana katanya itu dari Portugis ah dua aku masalah sejarah aku jadi Indonesia banget tapi mungkin aja keroncong itu jadi yang masuk mungkin aja Portugis karena aku pernah eh di sebuah tuku waktu itu tahun 90-97 ya di Sydney ada tuku musik disitu aku lihat ada ada ini ukulele juga berarti bukan di Indonesia aja kan berarti jual-jual gitar di tuku gitar jadi disitu ada ukulele juga dia mungkin aja kalau dari asal usulnya dari Portugis bisa memasukkan kalau saya denger sih pokusi bisa masuk ke ini apa namanya cello yang dipukul itu ya Oh ya cello dipukul-pukul itu dulu mungkin juga aku pernah lihat video masih hitam putih itu kalau nggak salah ayahnya Edi Van Halen dia tuh main kayak ukulele gitu mainnya udah teping-teping gitu ayahnya tapi kayak ukulele gitu di mana dan kemana siapapun boleh memainkan betul jangan takut sekarang India oke oke dia itu paling kaya kalau menurut kamu jadi apa ya istilahnya apa sih Raga apa itu jadi aku pernah denger lagunya Raffi Sankar itu tuh pakai sitar kan dia itu semua not itu dimakan semua itu satu lagam satu lagu ada istilahnya ada kalau di klasik itu kan ada durian mixologian lidian itu ada tujuh itu di semuanya ada sampai diajar semua dalam satu lagu dalam satu lagu itu bikin lagunya aja ini ya kalau aku denger ya kayak gaya apa-apa biasanya kan di semua notasi dihajar semua 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 jadi artinya dia skillnya modenya bisa bebas ya bebas memang kayak bending bending memang gitu ya kayak Skylope Skylope gitu wah dawai gitar makanya kalau piano ping bunyi gitar tapi mendingan susah lah jangan main gitar beasts yaudahu yang tadi doang bercanda Mas para yang bisa kita lakukan Karena pengen mencoba mas para Jadi panjang kita Asik gak sih? Tapi bener, bener Saya bener-bener pengen jadi gitaris om Cita-cita itu ya? Cita-cita Aku itu terpaksa main gitar Tapi dipaksa dulu aku main bass Kalau cita-cita aku sudah terlek dulu Tapi gerbongnya panjang Bukan, waktu kecil kan Waduh keren banget Gak tau badannya segini Kayak Eric Ekstrada ya Biji 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 Bener-bener Tapi ya memang aku sampai sekarang ya Hobi Setir itu hobi Enak gitu Oh iya ngomongin musik Album yang udah Om Toto itu udah keluarin apa aja? Ya album solonya ya? Yang jelas ya album solonya? Kalau solo cuman album cuman masing satu Masing satu Kita masih pake label Karena jualan bisiknya udah agak susah ya sekarang Apa? Mungkin mas Wahyu nih Iya Digital negaranya Digital negaranya Ya Label bikin sendiri Gimana ya? Lebih bebas apa gimana ya? Dengan apa bisnis sekarang? Untuk karya ya Untuk karya? Ya 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 karena gak Gak apa Udah Gak tersentuh Di industri Ya udah sendiri aja Gitu aja Di bebas-bebasin sendiri Gitu Nah kalau dulu kan orang tua Kalau Nah punya pacar kan? Punya satu Kalau musisi Nah jangan 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 Punya kerjaan apa? Dengan gitar Nah Harus pakein nekri Baru dapat tewek Musisi mas susah ya? Gimana mas? Apalagi musisi pandemi Ternyata Sekarang susah Iya Susah emang dapet tewek Kalau musisi itu Musisi itu Dapetin cewek yang iya loh Hahaha Ini episode ketiga nih Ini episode ketiga nih Hahaha Gak banyak Pasnya banyak Gini datang ke orang tuan Apa? Hahaha Jangan-jangan Om Toto ini Boya Sariah juga nih Hahaha Hahaha Kena pecah anda Hahaha Pecah anda Oh mental musisi itu luar biasa Di panggung udah gagah Nah kalau Raja Gimana gagah? Gimana gagah? Gimana gagah? Gimana gagah? Gimana gagah? Kok gagah? Nah waktu panggung gimana nih? Yang paling asik katanya pernah lempar gitar Mas Toto gimana tuh Terum cerita lah yang agak Gak biar semangat Gak biar semangat deh Main gitar aja belum bisa Enggit dong tuh Hahaha Lempar dongah bisa men Gak bisa Gimana tuh Penguasaan panggung Eh cerita-cerita meraih Tentang panggung Tentang panitia Penyelenggaraan Gimana mas Gimana yang cukup berkesan Paling berkesan saat manggung Saat konser Ya itu kembali lagi Waktu manggung sama Kahanan itu Aku suka banget Udah Udah Kayaknya bener-bener ini musik ini Gitu gitu loh Musik yang aku suka gitu loh Mungkin kita akan bahas tersendiri ya Kahanan Betul Betul Tapi gimana dengan Kantata Yang Lightingnya super Soundnya Ya Ya aku Ya oke ya Suka Cuman ya Apa ya Kalau Kahanan ini Bener-bener Aku menyatu dengan musik Tradisional gitu Jadi Jadi Masuk ke situ gitu Kalau kayak Kantata kan memang udah Udah Konvensional kan udah 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 Oh Ya memang waktu itu musim hujan Musim hujan Kayak sekarang Gimana gitu di belakang, aku kan di belakang panggung gitu ada ibni, apa bunga-bunga banyak oh ya berlari lah ya terus ada kawang ya oh kawang hujan misalnya ntar jadi segitu tuh terus ada kawang hujan tapi tak lihat kok gini, bendung kayak gini masih bendung berarti hujan ini, bener hujan terus banget tapi itu bener, mas terus tak lihat, loh gak ada orang iya bener itu bawang hujan artinya dia yang memanggil hujan nah kata ayo tau bawang gulor kan memanggil gulor udah kayak film comedy pas diliat, loh mana bawang ini udah gak ada tapi emang gitu disini kan gulan hujan lah ya betul panitia memang kadang nakal bukan nakal ya, seneng juga ngadain musim hujan ya, dipati hujan bukan, biar gak jodih mungkin ini kalau panitia biasanya ada sponsor mungkin mau tutup buku Desember Oktober uang ada yang harus keluar ketepatan dengan musim hujan mau gak mau pasangan itu udah milik-milikan lah pokoknya baru nah gimana nih udah puas belum? kalau belum puas jangan kasihan mas Toto nih ada jadwal lagi oke, terimakasih banyak ini diundang disini aku Kang Digo ada pesan apa buat temen-temen buat Pak Lura buat penonton penyelenggara gimana sih jadi kadang mereka ya masa kita mau main musik harus diijin mas wah gimana pakai duit lagi biar ya namanya juga usul ya ya mudah-mudahan ini aja bisa kembali lagi buat kehidupan musisi-musisi jadi selama pandemi ini kan memang semuanya berhenti ya oh iya ini om ada pertanyaan dari itu tadi ada katanya dari 4000 penonton ini ada yang nanya proses kreatif film kanta-tata kwa itu gimana? wah kebetulan aku melarikan diri loh udah kayak tadi udah kayak paham hujan gimana om gimana itu? itu perjalanan dari Surabaya mau pulang ke Jakarta kan bikin harus ke Parang Tritis gitu aku mumpung di Jawa Timur aku melarikan diri aku ke saudara-saudara aja di Jawa Timur gitu gak ikut jadi aku udah kayak paham hujan di kampung gimana nih om Toto hilang deng honornya kenapa banjiran banjiran dibutusin kenapa kenapa cerita ini nyangkut kenapa itu di depan panggung saya diri itu buka-buka pelut-pelut gitu tarik gemukin sama penonton gitu gak dilawan? sakut kabur aja naik panggung itu panggung itu panggung banget kayak kayak legendaris gitu panggung banget peluk-pelukan gitu ilegal itu namanya pargesan aja ngobrol coba sama legendnya ini kok bisa digebukin kenapa? ini kayak topot tau ya? iya mau nonton musik atau mau gubuk-gubuk gak ada di panggung gitu bukaan ini yang aslinya salim dulu malajan oh belajar gitar hahaha itu buruknya kalau mau belajar main gitar gitu kan ah tadi makanya telat datengnya masalah ini aparat juga itu membangat dari lahir hahaha jadi bukannya menikmati panggung itu om Toto itu pernah ada kejadian ribut seperti itu yang di alami Nasrul kayak begitu saat lagi konser gitu tiba-tiba ribut itu sering wah sering yang paling parah itu dimana tuh? yang paling mengesankan gitu yang paling parah itu waktu main El Pamas di Cirebon oh di Cirebon cepat lahir saya iya itu parah berangkat dari sini aku sama Iwan Iwan gak nonton juga itu aku juga dilemparin wah dilemparin kayak botol? gak tau kayak gelas-gelas kaca sampe udah berdar-darah aduh itu ribut di situ ribut itu ya main aja ini ini itu baru dipukulin wah masalah mereka pada mabuk kejumung hahaha itu itu wah berarti pada minuman keras ya wah mabuk-mabuk itu tuh pasti minuman tuh berada dari air minuman keras hahaha ikan batu ya iya 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 mental dong mental iya nonton mental mental nanti mau mental juara hahaha pokoknya nanti jangan mabuk lagi jangan jauhin minuman keras jangan sampe ribut kalau nonton jangan jauhin minuman keras hahaha soal wuh iya 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 niya kalo orang-orang warang iya 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 kan ciao nanti minuman keras bikin kopi dulu apa pojo udah widzah yang ben viewing tapi itu mental kalau jadi penonton pun harus mengambil loved kalo ke lu ngamanin berarti jadi penonton juga kita harus ngikut namanya sini udah habis nih kalau ada yang ribut kasih kita aja udah biasa udah panjang kita ceritakan sebenernya banyak pertanyaan yang harus diajukan sama sekali kasihan juga ya tapi kita terakhirlah bikin mas dari deh aja maslah yang gampang-gampang aja ya saya sambil selamat menikmati 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 daripada